Para sopir di Simpang 3, Pelabuhan Samudera, Kelurahan Singkep, Kecamatan Morasabak Barat, Tanjung Jabung Timur, menuntut agar angkutan lokal dilibatkan dalam pengangkutan karnel atau biji kelapa sawit milik PT Tumbuh Jaya Sentosa, asal Kalimantan, yang melakukan bongkar muat kapal di Pelabuhan Morasabak, PT Pelindo II Cabang Jambi. Aksi tersebut telah berlangsung sejak tanggal 28 Februari hingga Senin 1 Maret 2020. Seorang sopir Muhammad Iqbal menuturkan sebelumnya puluhan sopir lainnya bekerja sama dengan PT TJS melalui perusahaan jasa ekspedisi Sivi Kava Biro Samudera dalam pengangkutan biji kelapa sawit. Namun sejak 3 bulan terakhir tidak bekerja sama lagi, karena Sivi KBS mengundurkan diri sebagai rekanan jasa ekspedisi PT TJS. Karena pihak PT TJS membuat aturan baru yakni mengharuskan pengangkutan karnel menggunakan truk fusuh. Jasa ekspedisi PT TJS diambil alih oleh PT KPS dan tidak melibatkan sopir domtrak dari masyarakat sekitar. Melakukan disini untuk menyetop angkutan luar yang beroperasi di Pelabuhan Samudera. Angkutan apa itu? Angkutan karnel. Karena kami sopir-sopir lokal tidak digunakan lagi disini. Dengan alasan perusahaan yang harus mewajibkan menggunakan truk fusuh. Para sopir domtrak berharap mereka dapat dilibatkan kembali dengan mengangkut karnel. Sementara itu, pantauan di lokasi kapal bahari 17 yang mengangkut karnel PT TJS hingga minggu sore kemarin masih bersandar di Pelabuhan Pelindo 2. Deddy Saputra, TV Rijabi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.